Berhasil diungkap oleh operasi dengan Sandi Halilintar, di mana operasi ini adalah operasi gabungan antara kepolisian dalam hal ini Direkturat Narkoba Baris Krim Polri bersama-sama dengan rekan-rekan dari BIA Cukai dan juga dibantu oleh tim lapangan, rekan-rekan kita dari BRIMOB dan juga anggota BOLDA wilayah. Perlu saya informasikan kepada rekan-rekan bahwa Sindikat Nasional yang kali ini kita ungkap adalah jaringan dari Cina. Kegiatan ini kita mulai dari bulan Mei, tepatnya tanggal 27 Mei pada saat kita mendapatkan informasi di lapangan bahwa ada informasi akan ada pengiriman barang dalam bentuk narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian kita dalami dan kita mendapatkan pelaku yang pada saat itu sedang melaksanakan transaksi dengan inisial ES yang bersangkatan sedang menerima penyerahan barang jenis narkotika di sebuah bengkel dengan jumlah 35 kg. Dari situ kemudian kami dalami ternyata yang bersengkatan berhubungan dengan kelompok jaringan yang kemudian kita mendapatkan informasi bahwa sebelumnya telah diturunkan juga barang di Pekanbaru. Kemudian tim bergerak dan pada tanggal 18 Juni dilakukan penangkapan terhadap saudara SD. Didapati dari saudara SD ini barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5 kg dan 3.000 bukti rekstasi dan 300 bukti H5 biasanya disebut begitu atau RIMIN 5. Kemudian kita terus melanjutkan pendalaman dan kita mendapatkan informasi bahwa mereka berhubungan dengan Master X yang berdomisili di Malaysia dan kita juga dapati bahwa ada informasi bahwa Master X ini berhubungan dengan saudara A yang ada di dalam lapas. Dari situ kemudian kami ikuti dan kami mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman secara sip-to-sip. Kita ikuti dan pada tanggal 21 Juni pukul 23.00, kami dari tim operasi dengan Sandi Ali Lintar berhasil mengamankan tiga orang pelaku di wilayah perairan Indonesia di mana pada saat itu kita tangkap di atas kapal bersama-sama dengan rekan-rekan dari Bia Cukai. Dari hasil pendalaman yang bersangkutan melakukan kegiatan transaksi sip-to-sip di perairan Malaysia dan kemudian dibawa masuk ke perairan Indonesia yang berada di dekat Aceh. Dari hasil pemeriksaan kita mendapati kurang lebih 119 kilogram sabu-sabu. Dengan demikian dari seluruh rangkaian tersebut maka kita berhasil menangkap lima orang tersangka. Kemudian barang bukti yang kita cita dari TKP pertama itu 35 kilogram narkotika jenis sabu dengan kemasan plastik lakban jokla. Kemudian handphone dan uang Rp700.000, kemudian TKP 2, ini 5 kilogram narkotika jenis sabu, dengan kemasan teh Cina dengan merek Kuan Jingwang warna hijau, kemudian Rp3.000 butir ekstasi dan Rp300.000 butir H5 atau RIMIN5. Dua unit handphone dan uang Rp900.000. Kemudian di TKP ketiga, kita mendapatkan 119 kilogram narkotika jenis sabu dengan kemasan teh Cina warna hijau dan kuning. Kemudian kita cita juga satu kapal motor, kapal motor TKP penjaya dan empat handphone dan salah satu diantaranya adalah handphone satelit yang digunakan untuk berhubungan. Dengan demikian total barang bukti narkotika yang berhasil kita amankan kurang lebih 159.000 kilogram. 159 kilogram ekstasi 3.000 butir dan H5 300 butir. Jadi, dari hasil penangkapan ini, rencananya sabu ini akan dikirim dalam situasi pandemi COVID ini melalui jalur darat dengan disamarkan dengan komunitas menggunakan transportasi dan dicampur dengan komunitas. bahan makanan atau bahan pokok untuk mengelambui petugas. Alhamdulillah, itu semua bisa kita amankan. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.